Oh, yang beredar rumah gala di Sita itu hoaks ya, Pak, ya? Nah, itu... Itu, Pak. Itu yang membuat jadi agak heboh ya, Pak. Sehingga saya sendiri sampai kaget, Pak, di demo-demo, Pak. Itu jadi, Mbak, itu kami tidak pernah mengatakan itu, itu ada BFM yang mau menyampaikan. Sehingga, ya sama, kami pun itu dibully, itu kan? Ah, siap, Pak. Jadi, kami tidak pernah mengatakan rumah gala akan misnah. Enggak, siap, nah, jadi ada tiap-tiap yang mau melintir, makanya mungkin sama-sama lah nanti ya, Pak Dil, Pak Karohumas, nanti kita clearkan bahwa kita tidak pernah mengatakan mereka kalimat seperti itu. Tidak pernah, makanya kan kami bilang dari awal, kita sudah komitmen dengan Pak Merisa, mau kualifikasi, tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu. Iya, betul, Pak. Jadi, luar biasa hebohnya. Ini tadi saya bilang, bahwa untuk yang anggaplah kasus donasi gala, sudah selesai, kan? Di sana tadi sudah selesai dengan hasil kualifikasi ini. Baik, Pak. Jadi, kalau yang disampaikan penyelitian, itu bukan karena kami, bukan pelanjangan kami. Iya, baik, Pak. Jadi, ini video ini nanti izin saya upload, Pak, karena membantah info-info yang beredar, yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau informasi rumah ini akan disita. Bahkan, pada saat Bapak menghubungi saya pertama kali, saya langsung menjawab, ya, Pak, ya. Saya langsung disitu saya bilang, saya pasti akan hadir dan berkenan hadir. Saya tidak ada sedikitpun, apa ya, mencoba untuk, mencoba untuk, tidak bertanggung jawab disini. Dan disitu kaget juga saya, tiba-tiba dibuatkan demo, katanya saya berharap kooperatif, gitu. Jadi, disini mungkin mohon izin di-upload videonya, Pak. Baik. Halo, Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nampaknya upaya Dodi untuk menjegal Kubu Haji Faisal gagal lagi dan gagal lagi. Sudah banyak lembaga yang didatangi oleh Dodi, dan kini Kementrian Sosial pun yang awalnya digadang-gadang akan mampu bertindak untuk menjegal Marisa Icah dan bahkan didemo untuk mempidanakan Marisa Icah. Namun, ternyata Karuhumas dari Kemensos ini mengatakan bahwa omongannya untuk menyita rumah gala itu dia tidak pernah mengomongkan dan itu hanya di pelintir-pelintir saja. Kemudian, Kementrian Sosial juga dengan datangnya Marisa Icah melakukan klarifikasi dengan tegas mengatakan bahwa kasus donasi gala ini sudah selesai, sudah clear. Artinya, sudah tidak bisa dibuka-buka lagi karena Marisa Icah juga sudah memberikan penjelasan klarifikasi dan juga memberikan fakta-fakta dan data-data kemana donasi itu dikumpulkan. Dan kita tahu bahwa donasi itu dikumpulkan ke yayasan. Artinya, pihak Dodi Sudrajat kini kecewa lagi menjelang sidang hak asuh yang akan segera digelar pada beberapa hari ini untuk memediasi antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. karena Mbak Marisa Icah itu mengakui atau tidak mengakui itu sudah jadi public figure. Apa yang disampaikan itu dengan gampang bisa menjadi letupan. Itulah mengapa kita menghadirkan Pak Karo Humas. Siap. Jadi, kira-kira komunikasi publik kita ke lapangan seperti apa nanti. Saya berharap Pak Haksun bisa memberikan masukan. Misalnya gini, ini mengklarifikasi. Itu tidak ada penyukupan-penyukupan rumah. Ada lagi yang pihak sebelah tetangga kita itu gerah. Jadi, ini betul-betul manfaat mudaratnya yang kita pikirkan. Jadi, kalau Mbak Marisa itu beda dengan saya yang ngomong. Kalau saya kan, memang kejawatan saya, ya, ya. Tapi kalau... Siapa? Tapi kalau Mbak Marisa, satu ungkapan, yang kita klarifikasi, tidak ada penyukupan. Jadi, tidak ada. Silahkan Pak Haksun, apa yang terbaiknya kita sampaikan ke publik. Siapa? Ijin saya rekam, Pak. Terima kasih. Saya kira kami juga disampaikan. Jadi, pengutub tali, yang menurut saya itu sudah menyejukkan dari kami satu. Masya Allah. dan demo-demo yang digelar untuk memidanakan Marisa Ijja itu akan diusut sampai ketemu dalangnya. Jangan dikasih ampun. Tidak ada otak bikin onar, bikin gaduh. Dan akhirnya, video klarifikasi itu pun di-upload di channel Youtube-nya Marisa Ijja. Menjelaskan semuanya bahwa pihak Kemensos sebenarnya tidak ada masalah. Namun, yang dipermasalahkan hanya izin. Karena pihak Kemensos mendapat laporan, akhirnya, pihak Kemensos pun harus menindak lanjuti laporan itu dengan memanggil Marisa Ijja. yang berbeda, mereka mau sekolah bahwa mereka tidak menjelaskan. Karena harus galak. Becara, galak untang-tang dibantu pun dia sudah banyak ruang dari manitasi. Jadi, kalau apa, kita harus menjelaskan. Masa saat ini masih ya, senang. Secara ini mungkin masih ya. Karena kan, mereka kan mengadakan rumah untuk galak. Sedangkan galak ini sudah mendapatkan masalah terlebih. Kenapa? malamuasa karunya selingat berburu-buru tersebut. Nah, untuk saat ini ini ada pemungkus tempat. Jadi, kita sudah mendapatkan secara jelas ini untuk ada laporan yang terakhir atau ada yang terakhir. Untuk saat ini mungkin terakhir masih di WDW kemarin pasti ada. Buatnya bagaimana sih mengetahui kalangan anak ini yang dilakukan untuk saya ya secara ini tahu-sahu secara laporan 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 yang ada ya itu juga bisa mengetahui karena penampakan kejauhan itu dan secara laporan yang masuk itu yang akan diperlukan supaya diperlukan posisinya oleh kepentingan yang sudah jalan doang dan sudah tidak terakhir ini tidak 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 mengetahui atau kalau memang ada kita akan jauh gojok gojok jadi pendapat-dapat sehingga upaya-upaya untuk ada bimbunan semacam itu saya akan terjakan dengan sebenarnya Jadi yang ini juga terselesaikan Dan untuk menyampaikan kepada masyarakat Tidak lebih berkurang dari Dari menutup Mbak Marissa tadi Saya juga sudah cukup ya Kalau polisi mau disampaikan Masyarakat insya Allah Pak Akhirnya penelitian Dan untuk selanjutnya Yang saya banggakan tentunya Mbak Marissa, Pak Ramji Pertama-tama tentunya kami Tersama Kementerian Sosial Sangat mengapresiasi sekali Atas kesediaan Mbak Marissa Tentunya hadir Bersama-sama menyampaikan Apa yang kami harapkan Namun tentunya sebelum nanti Mbak Marissa Menjelaskan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan Kami mohon berkenan Pak Direktur Untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah Kata dulu Kami persilakan Pak Salahuddin Yahya Bye Bye Bye